Saksena Lovers Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan Saksena Audio Channel Ini ngobrol-ngobrol saja Daripada nganggur gitu Saya juga pencinta budaya Jawa Saya kan juga pencinta budaya Jawa Aku juga punya jubah Seperti teman-teman yang lain Pak Dalang, Pak Mbah Semo Jadi aku ikut-ikutan Gak apa-apa ya lor ya Untuk acara malam ini Kita ngobrol-ngobrol saja Ngobrol-ngobrol nyantai Dengan Pak Irhami Dia yang punya hidup on Dan sekaligus teknisi saya ini Mas Yugi mau tanya apa? Itu teman-teman banyak yang tanya Kenapa kok bisa suka sama rangkaian Power Safari Wah gitu Dan gimana ceritanya kok Nah ini Ketemu sama Pak Irh Itu begini sejarahnya Dulu sebelum saksena berdiri Itu kan Saya sudah ngikut sama juragan saya Itu Pak Awal Di non sound system dulu Itu juga menggunakan Safari Cuman beda dengan rakitan rangkaiannya beliaunya ini Pak Irh Itu pertama kali Bapak ketemu di sana Di IAIN Iya Pak? Pak Irhian Iya IAIN Kediri Nah Dulu namanya IAIN Sekarang kan Stein Nah Pada saat itu Saya menghandle acara Jantiko Mantap Semaan Al-Quran Terus dianggap Panitia itu Nanti daripada kurang mampu Karena kurang banyak jumlah sound yang saya bawa Terus disuruh mencari tambahan lagi Zaman biin jagrak Pak Irhian Jadi tambah satu jagrak lagi Sama satu monitor Akhirnya saya mengajak Pak Irhian Bentar Itu tahun berapa? Tahun berapa Pak Irhian dulu? Sudah lama loh Kurang dari sebelum tahun 2000 Sebelum 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 Ya sudah lupa Oh saksena berdiri 2002 kok Kurang lebih tahun 2005 Kalau tidak salah Kurang lebihnya Pak Ya sekitaran itulah Sebetulah Nah Pada saat itu Wah Gat jembleng aku Nah Saya juga menggunakan rangkaian safari Tapi masih Rakitannya temen saya yang satunya lagi Gak perlu saya sebutkan namanya Itu Rangkaiannya apa adanya Pak Irhian Rangkaiannya itu Safari apa adanya Jadi belum dimodip Belum ada yang dirubah Belum ada yang di Mokrek lah Seperti itu Punya saya itu Itu Kanan kiri sebelah panggung Kanan kiri sebelah panggung Terus Punyanya Pak Irhian Jauh Pak Irhian dulu ya Di sebelah timur jauh Menghadap ke panggung Menghadapnya ke panggung Tapi jauh untuk dua Itu hanya dua box Lima belasan Sama dua box Dua belasan Tapi dua speaker ya Per boxnya Nah Jadi total enam speaker Sama punya Bapak Yang kanan kiri jumlah Speakernya lebih banyak Jauh nih Pak Irhian Itu jauh sekali Suaranya itu Yang dari panggung ini Kalah jauh sama punya Pak Irhian Padahal speakernya loh Waduh Jauh nih Tuh Ugal-galan bisa Auda Auda Bintunya Bapak Ya Ada yang build up Pak Irhian Ada yang build up Dua speaker Terus yang lainnya Juga Auda Terus sama pakai Ya speaker-speaker Yang baru itu Ehm ACR klasik gitu ya Ehm Blackmagic Blackmagic ACR Blackmagic Ada Ya campur-campur lah Speakernya saya dulu Ehm Pada saat itu ya Itu Kalah jauh sama punya Pak Irh Terus bukaannya ini Deru banget Bukaannya jauh Jadi Saya Mixernya dari satu Mixer saya Punya Pak Irh gimana ini Terus Tambah lagi Terus Bukannya jauh lu Banget Saya bandingkan Dengan punya saya Yang Fevi CS 1000 dulu Seimbang Pak Sama Persis Iya Loh Bukannya jauh lu Padahal Safari Yang bikinan Temen saya yang satunya Itu tadi Yang dulu ya Yang dulu Itu buka sedikit Sudah Bewaner Itu loh Sudah Kepunceng Tapi Tidak jelas Hehehe Nah Itu Pertama kali saya tertarik Sama rakitannya Pak Irh Wis Maringono Besoknya Sepulang dari acara itu Power saya Angkut ke rumahnya Pak Irh Dulu Beliau masih di rumah Serikaton Ya Di sana Akhirnya Saya lembur Pak Irh Lempur sampai Tidur-tidur sana juga Sayang Hehehe Waktu itu Pak Irh udah marik Belum Belum Masih bujang ini Kamu masih kecil Pak Irh ini masih bujang Belum nikah Nah Itu Saya bawa ke sana Wis Pak Irh pokoknya ini Masa bodohnya Powerku padat Punya Bapak dulu gitu Wis Pokoknya padat Bapak dulu Pode persis kalau punya Sampaian Selain Karena Kenceng dan jelas Apa punya karakter tersendiri Power Flag Kalau menurut Bapak Ya mendekati flag lah Gitu lah Mendekati flag Jadi suaranya itu Gini leh Bisa Detail Jelas Terbaca Terutama untuk vokal Artikulasinya itu Apa yang diucapkan itu Terbaca dengan detail sekali Padahal speakernya itu Masih bagusan punya Bapak Dulu Pada saat itu Tapi masih Hasilnya gak tau Kalah jawab Pokoknya Hebat Salut saya sama Pak Irh ini Ini Pak Irh kami ini dulunya punya sound Saudara Pak Irh ini dulu punya sound Sentinya simbok ya Pak Irh ya Ganti Ganti berapa kali Pak Irh Untuk sound system yang jenengah dulu Gak salah 3 kali 3 kali ganti ya Yang pertama kali Namanya apa Pak Soundnya dulu Sigma kalau gak salah Oh sigma Sigma audio sound system yang pertama Terus yang kedua ganti Bapak MB gak salah Oh MB MB kepanjarannya Mbak Alah Kalau jari ini cacang ini Jari ini Guyonan ini Menyun banget Gue menyun banget Umbroh tapi suaranya menyun banget gitu Makanya dulu lari sekali loh Sambah Ansonnya Meskipun Mixer nya masih Umbroh ya Pak Itu sering orkesan juga ya Bagus ya Maka mixer Umbroh Pak Iya Maka mixer Umbroh tapi Sering orkesan Tanggapan ini Dalam 1 bulan sampai 27 barang Oh jadi Semua itu Tukangnya kecer Sambah ini Mas Pohat Mas Pohat bilang Dulu itu masih Umbroh itu Orkesan itu 1 bulan Bisa mencapai 27 kali 27 titik orkesan Betul itu Undang punya nya Pak Erud Tapi kenal saya itu Mas sudah Namanya sudah simbok ya Jadi Yang pertama sigma Yang kedua Menyun banget Habis itu ganti simbok namanya Kok lucu ya Kok simbok itu Pak Apa itu Pak Risan dari simbok Pak Risan dari simbok Pak Risan dari simbok Iya 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 Itu sejarahnya Dulu Saya Pertama kali tertarik Dengan rakitan Safari Buatannya Pak Irkamni itu Ya itu awal mulanya Di Stein gitu Dulu di IAIN Namanya masih IAIN Di Kediri Itu buat Acara kok enak Untuk mic itu Jebulas begitu Ter Flat Mendekati flat Suaranya itu Luar biasa Ya karena itulah Saya sampai lembur-lembur Di rumahnya Pak Ir Sampai Kadang gak pulang Pak Ir ya saya Tidur di rumahnya Pak Ir Mungkin Betul itu Ya tidur di rumahnya Pak Ir Biar cepat selesai Saya Ya Bapak bisa nih Mek Nubo ini Bantuin Apa itu Ya mungkin saya bisa Ya Bantu-bantu gitu aja Semuanya Pak Ir ini Tuh Ceritanya Pertama kali saya tertarik Sama rakitannya Pak Irkamni Padahal sama safarinya Tapi Beda Setelah dimodip sama beliunya ini Tidur punya sentuhanan saya Ya Begitulah Tuh Keahliannya beliau Padahal sekolahnya dulu Tidak elektro ya Pak Iyah Enggak Sekolahnya itu tidak elektro loh Pak Ir ini Sudah sama Pak Man Dulu sekolahnya di Man Terus Ahlinya di Elektronika Luar biasa Bisa tertarik Sama elektronik Gara-gara Pak Hobi ya Oh dari Dari Kecil sudah Hobi Apa Mulai SMP atau mulai kapan Mulai Man Oh mulai Man Berarti sudah SMP apa ya Iya Oh Berarti ya memang Memang canda sampai Jadi mulai SMA Baru mengenal elektronika Terus bikin sound system Awal mulanya Sebelum sound pak Radio mungkin Tidak ya Tidak pernah radio Radio itu Malah service radio itu Beratannya lebih berluasa Oh gitu Jadi dari Sudah punya sound system Terus buka bengkel service Betul Oh begitu Sebelum pakai Driver Safari pak Sebelumnya pernah pakai Driver yang lain mungkin Pernah ya Pernah Pernah Tapi dari awal Mula berangkat Safari Awal mula berangkat Bikin power yuk Safari pak Ini ternyata Pertama kali Pertama kali Terus pernah nyoba yang lain pak Raksasa pak pak Raksasa pernah Terus menurut jenengan Bagaimana Raksasa dengan Safari Ya udah cocok pak Oh gitu Beda karakter Beda karakter Memang menurut Menurut telinga Penjenengan Yang lebih Cocok dengan hati Nurani Yang pak Disafari itu ya Terus yang lain pak Kayaknya dulu pernah Iya Rangkaiannya simple gitu ya Mudah diutak-ate gitu Untuk yang Itu Tawa Kayaknya pernah dulu pak Pernah Pernah juga ya Itu Gimana itu pak Kayaknya Juga enak loh Hasilnya pak Kalau waktu itu Frekuensinya Cenderung Yang menonjol itu Cenderung Frekuensi bawah Sama atas Oh middle nya kurang Middle nya kurang Oh gitu Ya begitulah guys Ini Menurut Pakarnya Power Beliau Itu Memang Beda-beda karakter pak ya Jadi beda power Beda rakitan Itu beda-beda karakter Sedangkan Pak Ir ini Kayaknya Cocok sama Kesenangan saya Jadi Podo lah senangannya Middle itu Kalau bisa Jangan sampai ketinggalan Karena yang utama Biasanya kita Setting vokal itu Middle nya sampai gak metu Jangan kecandas Hahaha Musmed kurang Musmed betul Musmed betul Vokalnya nyanti Gitu 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 Karena sering juga kan Kita lihat live Ya musiknya enak Blur Chess Tapi middle nya kok Amblur Kurang jangkep gitu ya pak Rasanya ya Ada yang hilang Kalau yang terakhir ini pak Kan Saksena berhasil nyoba Pakai Juker Asmini Itu Menurut Pak Ir Sebenarnya lumayan ya pak ya Lumayan Sebenarnya lumayan Ya Cuman Kalau menurut Menurut bapak sendiri Terlalu halus Menurut Menurut saya loh ya Kalau menurut Pak Ir gak tau saya Menurut saya terlalu halus Kurang galak Rumah aku loh pak Juker Menurut saya Tidak Kurang lebihnya seperti itu Berarti hampir sama Berarti Hahaha Tas dulu tas dulu Hahaha Berarti hampir sama Karena Ya gini guys Karena saya sama Pak Ir ini Kayaknya itu dari Pertama kenal dulu Itu Warna suara Yang beliau sukai Dan yang saya sukai Itu jangan kuwodo Jadi Biar ini Caru biar Pak Ada Son itu suaranya Anggeleng Giting Gila apa buatan Hahaha Betul Jujur aja loh pak Kurang bisa menikmati Kurang bisa menikmati Sonnya Anggeleng Dan rata-rata Kalau anggeleng Yang kebanyakan Vokal Vokal Yang jengah Yang jelas Ya karena Kalau dulu itu kan Kita Rata-rata kan Masih menggunakan Full Ring Atau Lost Block Jadi Satu Inner saja Satu untuk semua Satu untuk semua Jadi Suaranya Saya campur aduh guys, nanti dua belasan speaker itu yowis kelopon mid, low, high dan lain-lain Lima belasan juga begitu, campur aduh lah was bro Nah jadi suara anggeleng sangat tidak suka, kurang cocok lah Saya sama pak itu juga sama persis Jadi senangannya itu suara itu suara itu atas, coro bass gitu aja, gede boleh tapi cekak, tapi anggeleng Kenapa ya pak Iri? Kalau dulu kan, apa jenengnya? Jenengnya di saat ini kan apa, anggelengnya apa? Yang ini kan anggeleng Kalau sekarang apa? Ya sekarang bedalah kita ngikuti ya, ngikuti perkembangan zaman Karena sistemnya pun juga sudah berbeda Dulu tidak menggunakan crossover, sekarang sudah menggunakan crossover Jadi speaker itu lebih aman Yang bergaya diwis, yang tugasnya ngetok di middle, yang ngetok di middle Yang tugasnya mengeluarkan suara low, hanya low, high, hanya high Sak pun juga begitu Jadi, karena ya zamannya lah, zamannya sudah canggih Tapi, tidak kaya dulu lagi Nah kita sebagai pelayan, ya harus bisa melayani Masyarakat yang kita layani, senangannya apa ya? Itu loh Senangannya yang ada, ya wis Kita ngikut aja lah Asalkan, jangan berlebih Horek oleh ini boleh kuat ngimbangi Itu kalau, kalau menurut saya begitu Jadi, jangan sekedar Mau berhorek Maling-maling boleh pucar kacir Yang malah tidak melayani rumah ya Pak Ilya Kan gitu Pertama kali, dan dasarkan power tangannya Pak Ilya Miko pada Trafo berapa? 10 Amper Sama 5 Amper ya Pak Ilya 5 Amperan ada ya Pak Ilya Semuanya Oh yang paling besar? Yang paling besar 20 Amper Pak Ilya Udah 20 Amper Udah, itu 20 Amper yang punya Bapak yang buat Subwoofer sebelumnya Sebelum pakai toroid Itu, itu dari pertama kali saksinya punya, ya itu Yang sekarang buat 4 Channel Iya, yang sekarang buat 4 Channel itu Itu dari tahun berapa, itu udah lama sekali Pak Trafo yang digunakan dari yang ke kecil 3 Amper ada 3 Amper ada untuk Twitter itu 3 Amper sampai 20 Amper Rucang Rucang 5 Amper juga ada 10 Amper 5 Amper dulu berapa Pak Ilya 5 Amper dulu lupa kontrol ya Pak Ilya Kadang dibuat buang saja, buat buang juga 5 Amper yang kecil-kecil? Iya 40 Volt, dulu gak pernah berani Di atasnya gak berani Justru malah yang Twitter itu hanya 32 Volt itu ya Pak Ilya Itu mau cover lapangan ya Dulu itu, betul itu Ayo cover lapangan Terus pokoknya mau wekat lah Pak Ilya Ya Alhamdulillah nyatanya juga jalan Ya kita syukuri saja lah Gitu Tanya apa lagi? Tanya apa lagi? Tanya apa lagi? Tanya apa lagi? Tanya cukup? Tanya cukup? Tetap sehat, tetap kuat Di tengah-tengah pandemik seperti ini Saya doakan semoga Saksional Lover tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Tetap diberikan kemudahan Dan Saksopoparane Diparangono Lancar rojek ini Gampang anggone Gula Gula Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih